Halo anak-anak, saatnya kita bermain untuk belajar lagi. Belajarnya dari rumah saja ya, untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Ayo, buat kegiatan hari ini bersama ayah dan bunda di rumah ya. Semangat belajar! Bunda, kegiatan hari ini merupakan pengaplikasian dari aspek perkembangan seni, yaitu untuk indikator 3.15.2-4.15.2, membuat karya seni sesuai dengan kreativitasnya. Nah, kegiatan ini juga terintegrasi dengan kelima aspek perkembangan anak usia dini yang lainnya. Nah, anak-anak, inilah kegiatan kita untuk hari ini, membuat tarangan telur ayam. Siapkan alat dan bahannya ya! Alat dan bahannya adalah pola cup, label telur, cang telur ayam bebek, cang telur ayam negeri, cang telur ayam kampung, rumput kering, kardus bekas, gunting, dan juga lem. Pertama-tama, guntinglah pola cup sesuai dengan polanya ya, yaitu melekuk-lekuk untuk bagian atasnya, seperti ini. Untuk bagian bawahnya, gunting dengan memberikan sedikit jarak ya, yaitu tidak pas pada garis. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya, berilah guntingan kecil-kecil pada bagian bawahnya dan tidak melebihi garis batas di atasnya. Usai digunting, kemudian lipatlah ke bagian dalam, bagian guntingan-guntingan kecil ini. Lakukan sampai semuanya terlipat masuk ke dalam, seperti ini. Selanjutnya, berilah lem dan tempelkan bagian yang lainnya, sehingga menyambung menjadi bentuk cup. Oke, inilah hasil ketiganya. Silahkan anak-anak kerjakan ya, bersama dengan ayah atau bunda di rumah. Oke, lalu di bagian bawahnya ini, kita kasih lem, kemudian ditempelkan deh pada kardus yang sudah kita sediakan tadi. Selanjutnya, untuk cangang-cangang telur ini juga akan kita tempelkan pada cup telur yang sudah ditempel tadi ya. Nah, kita kasih lem dulu, kemudian kita tempelkan deh di sini. Oke, usai semuanya ditempelkan, sekarang saatnya kita menggunting label telurnya. Label-label telur ini akan kita tempelkan sesuai dengan jenis telurnya. Nah, kalau yang ini telur bebek, jadi kita tempelkan pada cangkang telur bebek. Lalu, yang ini adalah label telur ayam kampung. Kita tempel pada cangkang telur ayam kampung. Dan yang terakhir adalah telur ayam negeri. Kita tempel pada cangkang telur ayam negeri. Gampang ya? Nah, selanjutnya, kertas lipat ini akan kita potong kecil-kecil membentuk segitiga ya. Nah, untuk ini, anak-anak bisa minta bantuan ke bunda ya untuk menggunting kertas-kertas ini. Kalau sudah bisa sendiri, boleh dikerjakan sendiri. Nah, kita kasih lem melingkar pada pinggiran kardus. Lalu, kita tempelkan potongan kertas lipat yang sudah dikunting-kunting tadi. Seperti ini. Melingkari seluruh pinggiran dari lingkaran kardus ini. Nah, kalau sudah, untuk step selanjutnya, anak-anak kasih lem lagi. Lalu, tempelkan deh rumput-rumput kering pada pinggiran telurnya. Agar hasilnya menjadi lebih cantik dan lebih bagus. Dan, seperti inilah hasil jadinya. Tarangan telur yang lucu, yang cantik. Anak-anak pasti suka ya dengan hasil karya hari ini. Baiklah, anak-anak. Inilah kegiatan BDR kita untuk hari ini ya. Nah, jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Sering cuci tangan pakai sabun. Mengenakan masker saat keluar rumah. Dan selalu menjaga jarak dimanapun berada ya. Dan, satu lagi nih. Jangan lupa untuk selalu patuh dengan nasihat ayah dan bunda di rumah ya. Sampai ketemu di video BDR selanjutnya. Bye-bye.